Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya membuat 9 gurih yang enak, renyah dan tidak alot sama sekali Simak terus ya videonya sampai habis Pertama-tama kita campur bahannya dari 250 gram tepung terigu Saya pakai yang protein sedang 5 sendok makan tepung tapioca atau tepung kanji ya Masukkan juga 1 sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh bawang putih bubuk Kalau teman-teman ingin pakai bawang putih asli bisa langsung diulek sekitar 2-3 siung ya Kemudian masukkan ke dalam tepungnya atau bisa juga dimasukkan ke dalam air Kemudian tambahkan 1 sendok teh parsley kering Teman-teman juga bisa pakai daun bawang atau seledri yang dicincang halus ya Kemudian kita aduk sampai rata Setelah rata masukkan 75 gram margarin Kita aduk sampai margarinnya itu menyatu dengan tepung terigu Kemudian masukkan 1 butir telur Lalu kita masukkan airnya kurang lebih 100 ml Ini airnya suhu ruang Jadi masukkan sedikit demi sedikit sampai adonannya bisa dipulung Lanjutkan mengaduk menggunakan tangan Cukup sampai menggumpal dan bisa dibentuk Kalau misalkan kurang lembek bisa ditambahkan dengan air Pokoknya kurang lebih airnya 100 ml Dan kita masukkan sedikit demi sedikit Nah ini dia adonannya yang sudah menggumpal Lembek tapi tidak terlalu lembek Yang penting bisa dibentuk Dan untuk air 100 ml sisanya kurang lebih 5 ml ya Ambil garpu Lalu lumuri dengan tepung terigu atau tepung tapioca Supaya tidak lengket Kemudian kita ambil secukupnya adonan Lalu kita pipihkan di atas garpu seperti ini Selain menggunakan garpu Saya juga menggunakan alat khusus seperti ini Ini saya lumuri dulu dengan tepung Supaya tidak lengket Lalu saya cetak Selamat menikmati Nah setelah itu goreng di minyak yang sudah panas Kita goreng dengan api sedang cenderung kecil Kita aduk sesekali Supaya coklatnya lebih merata atau matang merata Setelah matang atau berwarna kuning keemasan Bisa langsung kita angkat Dan tadaaa Kue bawang atau kue ciputnya sudah matang Dan ini hasilnya sangat enak Renyah Sekarang kita cobain ya Renyah Gurih Oke teman-teman Selamat mencoba Dan terima kasih Saya mau nyemil dulu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati